Pengakuan Bang Jago berjaket oranye palak sopir truk di Bogor, minta Rp10.000 untuk pulang kampung. Bang Jago berjaket ormas yang memalak sopir truk di Ranca Bungur, sudah ditangkap. Bang Jago berjaket loreng oranye ini ditangkap di luar Bogor. Diketahui bersama seorang pria berjaket ormas memalak sopir truk di Jalan Raya Letkol Atang Sanjaya, Desa Bantarjaya, Kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor pada Selasa, 16 Mei 2023. Ketua PEC Pemuda Pancasila Ranca Bungur Sumantri menyatakan bahwa pria itu bernama Rudy. Sumantri mengklaim, Rudy bukanlah anggota pemuda Pancasila. Saya pertegas Rudy bukan anggota pemuda Pancasila Ranting Bantarjaya, Kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor, kata Sumantri dikutip dari TikTok Kambrowu5. Sementara Kapolsek Ranca Bungur Ibtu Hartanto Rahim mengungkap rumah Rudy di Desa Bantarjaya, Kecamatan Ranca Bungur. Masih terus melakukan pencarian terhadap keberadaan pelaku yang telah kabur, kata Ibtu Hartanto Rahim. Kapolres Bogor RAKBP Iman Imanuddin mengatakan saat ini sudah menangkap Bang Jago Pemalak Sopir di Ranca Bunguru. Pelaku sudah kami amankan, kata Iman dikutip tribunewsbogor.com dari Kompas TV. Menurutnya saat ini pelaku masih dalam pemeriksaan penyidik. Dalam permintaan keterangan oleh penyidik, sedang dimintai keterangan, kata AKBP Iman Imanuddin. Iman mengungkap Bang Jago berseragam loreng orangnya ini ditangkap di kawasan Cianjur. AKBP Iman Imanuddin mengungkap temuan dari pelaku. Menurut Iman, ternyata pelaku memiliki kartu anggota organisasi masyarakat. Yang bersangkutan memang memiliki kartu tanda anggota salah satu ormas di Kabupaten Bogor, kata Iman. Bang Jago memalak sopir truk penganggut tabung gas LPG. Si Bang Jago meminta uang 10 ribu rupiah pada sopir, namun tak diberikan. Dari pengakuan Bang Jago, ia memalak sopir truk karena tak punya ongkos untuk pulang kampung ke Cianjur. Keterangan bersangkutan baru sekali, mencari ongkos untuk kembali pulang ke Cianjur, katanya. Dalam rekaman, pria itu memakai topi terbalik warna putih. Yang menyita perhatian adalah baju lengan panjang pria tersebut. Ia memakai baju lengan panjang loreng orangnya milik sebuah ormas. Opir truk mengatakan bahwa ia sudah sering melintas di jalur tersebut. Namun pria berbaju ormas mengatakan bahwa ia telah membuat aturan baru. Justru peraturannya baru sekarang nih gua buat, katanya. Sopir truk pun menolak memberi uang 10 ribu rupiah padanya. Tak terima karena tak mendapat uang, pria berbaju ormas nekat menebar ancaman. Gak, lu ngomong tadi bayar pajak, bayar pajak T.I. lu. Ngomong aja gak ada duit lu, lu gak pernah ke daerah industri apa? Pajajaran tuh yang mintain duit. Besok kelihatan mobil lu lewat sini, ancur mobil lu. Mulai hari ini peraturan mobil truk yang lewat 10 ribu rupiah, lu bilang gak punya duit. Gua juga sopir juga, gak mungkin lu gak megang 10 ribu rupiah. Balik kanan mobil lu, bilang sama bos lu gua suruh balik kanan, katanya.